Hi what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers Dan di video kali ini aku bakal balik lagi buat kalian Dan kita bakal ngerekomendasiin special request dari temen-temen Nah jadi kemarin ada yang minta dicariin 5 game modifikasi racing Katanya itu yang mirip dengan Xtreet dan juga Forza Horizon Nah sebenernya di playstore itu cukup banyak banget Game-game racing yang bisa kita mainin Nah jadi bakal aku cari ini buat kalian Nah kita bakal review kelima game ini Dan masih banyak lagi sebenarnya nanti kita bakal lanjut di konten-konten berikutnya Jadi buat temen-temen yang baru kenal channel ini Jangan segan-segan buat di subscribe So tanpa banyak bahasa-bahasa lagi kita bakal masuk ke game yang pertama Let's go Oke guys jadi di game yang pertama ada Race Max Pro Untuk ukuran game ini hanya 600an MB doang Dan grafisnya ini lumayan cukup oke guys Dan game ini bisa dimainkan secara offline atau no koneksi internet So gimana buat gamenya? Kita bakal langsung cobain review temen-temen Ini offline ya guys ya atau no koneksi internet Dan kualitas grafis story gameplay ini udah cocok banget buat kalian yang suka style di jalanan Terutama di simulasi temen-temen Jadi dia gameplaynya kita bakal coba lihat Nah disini dikasih tutorial Ini juga bisa custom modifikasi tentunya Game-nya udah penuh adrenalin Grafiknya udah cakep banget Kan kalian bisa lihat coy Tuh disini kita bisa milih jenis kendaraan yang kita mau Nah kita sekarang pake Audi kalo aku gak salah ini ya Mobil-mobil mewah coy Dan disini gamenya juga punya story Atau ceritanya kayak gitu pake alur pokoknya Nah disini kita bisa dipakein nitro dan lain sebagainya Pokoknya ini game gameplay grafis udah keren banget Nah kayak gitu deh gamenya guys ya Nah di menu utama ini kita bisa dapet kayak menu garasi Fitur modifikasi dan lain sebagainya coy Nah seperti ini tampilannya Nah ini versi apa ya free-nya Tuh oke kalian bisa lihat tuh Kita bisa pilih mobil kayak apa nih Ini yang Audi tadi ya Dan ini ada Nissan Type X 180SX Kita bisa beli Dan nanti kita juga bisa modifikasi temen-temen Wah kalian bisa lihat ini untuk story Keren banget coy ya Untuk slow motion-slow motionnya tuh dapet banget So kalau kalian tertarik dan silahkan aja download di deskripsi video ini Kita bakal lanjut ke game yang nomor 2 coy Oke guys Jadi di game yang nomor 2 ada Hidgar Yang dimana game ini untuk di playstore Kalau temen-temen mau install itu hanya 80MB So jadi ini pasti ringan banget Ini cocok banget buat handphone yang RAMnya 1GB Ke atas tentunya guys ya Nah ini nanti kalau mau download 80MB Mungkin kalau full size-nya nanti kalau udah dimainin mungkin bakal naik Kurang lebih 300-an gitu lah Paling gede ya menurut aku sih Dan disini juga gameplay-nya menurut aku nih Kayak car Xstreet Jadi cocok banget buat kalian yang pemuja car Xstreet Namun spek handphone-nya nggak kompatibel Nah disini kita dapet apa ya Garasi dan kita bisa pilih semua kendaraannya Disini kayak ada BMW Ada ini Supra ya Supra MK4 Kalau nggak salah Kalau salah di komen dong guys Lanjut ada ini Nissan Skyline GTR R35 nih kalau nggak salah ya Pokoknya lengkap banget nanti temen-temen bisa beli pakai uang kalian guys So ini dia fitur garasinya Tadi udah kita lihat Terus kita bakal coba balapan disini Kita bisa ambil misi disini guys Karena map-nya juga cukup luas nih Lumayan lah 80MB kalau di install dengan ukuran kayak gini Dapet map yang seluas ini sih udah worth it banget Nah disini grafingnya cukup menarik Gameplay-nya juga bagus Dengan ukuran yang masih seratusan MB itu Ini udah worth it banget sih Nah jadi buat kalian yang mau cobain silahkan aja temen-temen Nah bener kan ini gameplay-nya rada-rada mirip Car X3 tapi versi Android dan paling ringan ya Oke kita wow 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 pelan-pelan Kalem aja Tuh rada-rada kayak ada nuansa Most Wanted nya juga NFS Ini dipakai ini ya Pake apa? VW Volkswagen Seperti itu guys Ada car X-nya Dan juga nuansa ini NFS Most Wanted Jadi keren banget Nah jadi kayak gitu Buat game yang kedua Kita bakal lanjut ke game yang berikutnya Jadi di game yang nomor 3 ada Racing Legend Jadi game ini buat kalian yang suka balapan Drifting ini cocok banget Untuk ukuran game ini sih kurang lebih 300an MB ya Nanti temen-temen bisa cek aja nanti di playstore berapa ukuran pastinya Tapi game ini beneran cukup keren dari segi gameplay Ini mantep juga sih Oh kalian bisa lihat tuh Kita pake supra ya Wow ini Wow kalian bisa lihat gameplaynya cakep guys Aduh-duh-duh Langsung pake nitro dong Ketuk dan tahan kiri atau kanan untuk menggerakkan Oke kayak gitu Tuh wow cakep guys Nah ini buat kalian yang pemuja drifting ini cocok banget nih Gila coy Ini tro Wow ada simulasi dan animasi temen-temen Nah kayak gitu deh Ini di awal-awal game Di story awal game kayak gini Dapet gameplay pertama kali untuk masuk main game ini Nah setelah gameplay pertama Biasanya itu kita langsung diarahin ke lobby awal dari game ini Untuk lobbynya juga lumayan cukup spesial banget Racing Legend Tampilannya kayak gini Waduh Ini kayak BMW cuy BMW sport Kita udah ada di garasi guys Dan kita dapet kartunya Dapet kartu kayak gitu Kartu Kartu ya Ya udah di packin Dan isinya uang Nanti kita bisa beli apapun itu yang ada di dalam gamenya Dan dikasih gold juga Nah untuk tampilan garasinya udah cakep banget kayak gini Nah pokoknya Pokoknya seperti itu kita bisa juga langsung balapan garasi dan menawarkan ya Nah jadi seperti itu guys Nah buat kalian nanti yang tertarik silahkan aja download linknya ada di deskripsi lagi cuy Nah kita bakal lanjut ke game nomor 4 let's go Kita teman-teman bisa cobain game ini Tuh disini untuk banner dari game ya Aku bisa nilai ini bagus banget sih Nah oke kita bakal coba lewati tutorial aja Oke yakin akan keluar? Tidak Coba lanjutkan aja ya Oke kita bakal lanjutkan Disini untuk banner-bannernya tuh mantap sih kalo menurut aku Nanti teman-teman bisa cobain sendiri nih Dan ada pake apa ya Story ya coy Kamu belum punya kenaraan Ya saya akan meminjamkan kesayangan saya untuk balapan ini Catnya jangan sampai tergores Ketuk lanjut untuk mulai drifting lanjut Oke jangan sampai tergores tekan dan tahan Hmm wah grafiknya cakep 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 Tuh buat kalian yang pemuja drifting boleh dong Udah cakep guys Hmm perhatikan bahwa timer drifting memiliki Eh memilikimu mulai berkurang Oke Wah gimana nih tutorialnya susah nih kayaknya Jadi harus bertambah nih tuh seterusnya Nah ini tikungannya harus kayak gini nih Wah pake slow motion cok Wah cakep nih Kamu sukses melakukan melakukan Oke jadi kayak gitu nih kita dikasih tutorial dulu Waduh Waduh Oh lecet coy Gue kalo drifting memang payah banget coy Tapi ini gamenya kayaknya bagus banget nih Buat kalian yang pandai drifting drifting yang suka drifting yang jago drifting di game di handphone kalian cobain aja guys selamat bandara hanger Oke jadi kayak gitu Nah kita bakal lanjut ke game yang berikutnya kalau game ini udah worth it banget grafiknya bagus coy ukurannya juga 600an MB jadi tinggal download aja coy nah guys jadi di game nomor lima ini ada need naik street ya dimana game ini menurut aku lumayan cukup mirip dengan karak street kita bakalan gameplaynya untuk ukuran game ini masih tergolong ringan 300an MB juga dan kita juga bisa ningkatin grafisnya teman-teman ya nanti kita bakal cari nih pokoknya nih waduh patah-patah gini dong untuk yang satu ini gamenya pokoknya ini lumayan cukup recommended banget buat kalian nanti cobain aja di game ini ada dua mode kita bisa drifting dan juga no drifting map-nya juga cukup luas dan bisa lihat di sini tuh map-nya luas banget dan di setiap jalanan kita juga bisa melakukan balapan grafik bisa kita tingkatkan teman-teman Hai sesuai dengan chipset handphone kalian aja kayak gitu Wah grafiknya bagus kita juga bisa kayak modifikasi beli mobil dan jajan part-part lainnya nah jadi seperti itu guys nah mungkin review singkatnya dari game yang terakhir begini aja nah guys jadi mungkin sampai disini dulu pertemuan kita untuk game-game Android modifikasi racing nanti kita bakal coba cariin lagi karena masih banyak game di Playstore yang resmi dan gratis dan offline yang masih belum kita review nah jadi gimana buat game ini buat kalian nanti mau request game apapun itu silahkan aja kalian tulis di kolom komentar jadi terima kasih buat temen-temen jangan lupa kasih like and subscribe kita bakal jumpa lagi nanti di konten berikutnya thanks for watching see you the next time and bye 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 bye